Ya, kembali lagi di channel youtube Budi Wijaya Guru Kebetulan saya Alhamdulillah lulusan PPG tahun 2020 Nah, kali ini saya menginformasikan bahwa sudah resmi dibuka Bapak Ibu terkait PPG Prajabatan tahun 2022 Ini kabar gembira bagi putra-putri terbaik bangsa yang ingin menjadi guru dan mengikuti seleksi PPG Prajabatan tahun 2022 Bagaimana syaratnya, bagaimana mendaftarnya, kapan dimulainya, kapan kuliahnya tonton video ini sampai habis Oke, persyaratan calon mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022 Ya, ini pertama warga negara Indonesia Kedua, tidak atau belum pernah terdaftar sebagai guru atau kepala sekolah pada data pokok pendidikan atau DAPODIK Jadi, bagi guru, bagi rekan-rekan calon guru yang sudah mungkin ingin menjadi guru tapi belum masuk DAPODIK, ini bisa daftar nih Berusia paling tinggi 32 tahun ya 32 tahun paling tinggi pada 31 Desember Oke, kemudian memiliki ijazah dengan kualifikasi akademik sarjana S1 atau diploma 4 yang terdaftar pada pangkalan data pendidikan tinggi atau PDDT atau terdata pada basis unit data unit penyetaraan ijazah luar negeri bagi lulusan penggunaan tinggi di luar negeri IPK paling rendah 3,0 ya Kemudian yang keenam, memiliki surat keterangan sehat jasmani ini biasanya dibuatnya nanti dulu ya biasanya dibuat kalau sudah dinyatakan dulu semuanya dan ingin lapor diri menjadi mahasiswa Surat keterangan berkapan baik SKCK juga nanti dibuatnya pada saat lapor diri jadi tidak sudah dibuat dulu Surat bebas napsa juga ya, bebas narkoba nanti dibuat pada saat lapor diri lapor diri ini maksudnya, jadi bagi rekan-rekan guru yang ingin menjadi mahasiswa PPG yang sudah lulus semuanya tinggal ingin dipanggil lah yang sudah pasti lulus, lulus seleksi semuanya, berkas dan lain-lain dan kemudian ingin lapor diri, nah baru dibuat ini 3 jenis surat ini ya, jadi sementara ini jangan dibuat dulu kasihan ini uangnya ya, karena untuk biayanya juga lumayan untuk bikin surat bebas narkoba ini ya kemudian menandatangani fakta integritas ya kemudian mengikuti tahap seleksi administrasi, tes substantif, dan tes wawancara ada 3 tes yang akan diikuti kuota bidang studi PPG perjabatan tahun 2022 itu adalah 40 ribu mahasiswa ya kemudian PPG perjabatan bidang studinya ada guru kelas SD Bahasa Indonesia, Matematika, Guru Kelas TK, Pendidikan Luar Biasa, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, Bahasa Inggris, Ilmu Pengetahuan Sosial, Ilmu Pengetahuan Alam, IPA, dan Pendidikan Pansil dan Keluarga Negara, PKN kemudian ada sejarah, ekonomi, biologi, kimia, dan fisika ada 15 bidang studi PPG perjabatan ya kemudian masa perkuliahan dan biaya pendidikan PPG perjabatan tahun 2022 perkuliahan PPG perjabatan dilaksanakan selama 2 semester ya 2 semester dan biaya pendidikan per semester sebesar 8.500.000 calon mahasiswa yang dinyatakan lolos seleksi dan ditetapkan sebagai mahasiswa PPG perjabatan tahun 2002 akan memperoleh biaya pendidikan dalam bentuk biaya pendidikan sebesar 17.000.000 ya untuk mengikuti perkilihan selama 2 semester dalam 1 tahun nah jadi ini dapat biaya siswa juga nih untuk biaya pendidikannya Bapak Ibu ya atau cemang guru jadi tenang saja nih kemudian tahapan seleksi tahap 1 ini ada seleksi administrasi yakni penyeleksian ya kelengkapan berkas dan kesesuaian persenat administrasi yang dilakukan secara daring atau online melalui aplikasi sistem informasi manajemen pengembangan keprofesial berkelanjutan atau SIMPKB ya nah ini disini nih buka situs ppg.kemdikbud.dikbud.id kemudian klik pilih perjabatan nanti pilih daftar PPG perjabatan nah klik disini nah nanti mungkin seperti ini berarti tinggal memilih daftar sebagai peserta nah seperti itu ya disitu caranya kemudian lanjut ya tahap 2 tes substantif yakni tes penguasan bidang dan kemampuan dasar literasi dan numerasi nah kalau ada literasi dan numerasi ini berarti ada semacam tes hitung-hitungan ya bisa jadi tes ada logika matematika pola gambar kemudian mirip tes TIU ya mirip-mirip tes TIU tes intelijensia umum ya yang dilaksanakan secara luring atau offline nah ini tes substantifnya sudah luring atau offline pada tempat uji kompetensi yang ditunjuk teknis pelaksanaan menggunakan komputer assist test asman national berbasis komputer atau CAT ANBK oke menggunakan komputer ya dan luring atau offline biasanya nih apakah nanti di kampus tesnya ataukah di LPMP atau gimana pantau terus informasinya di SIM PKB dan situs PPG nanti ya kemudian tahap 3 ada tes wawancara untuk menggali lebih dalam kompetensi calon masjidnya baik profesional dan personal dilakukan secara daring atau online melalui platform virtual meeting entah itu zoom atau google meet dan sejenisnya ya jadi untuk tes akademiknya ya atau substantifnya itu ada dilakukan secara luring atau offline kemudian untuk tes wawancaranya baru daring seperti itu tahapan seleksi bersifat sekwensial sehingga jika dinyatakan tidak lolos pada salah satu tahap maka tidak dapat melanjutkan ke tahap berikutnya jadi tahap 1 gagal tidak lanjut tahap kedua tahap kedua gagal tidak lanjut tahap 3 jadi tahap 1 lanjut lulus langsung tahap 2 tahap 2 lanjut langsung tahap 3 seperti itu jadi per tahap itu langsung diseleksi gitu ya biaya pendaftaran dan seleksi tahap 1 dan tahap 2 sebesar 200 ribu rupiah ditanggung oleh calon mahasiswa nah disini tata cara pendaftaran dan seleksinya sistem pendaftaran dibuka pada tanggal 1 Juni jam 9 malam ya calon mahasiswa caranya 1 calon mahasiswa wajib memiliki alamat post elektronik email ya kemudian calon mahasiswa melakukan pendaftaran awal melalui laman https ppg.com.id kemudian memilih menu daftar ppg per jabatan tahun 2022 nah betul jadi di disini tadi ya nah ini sudah dari sini ppg.com.id ppg.com.id kemudian pilih per jabatan langsung memilih daftar ppg per jabatan nah seperti itu ya kemudian calon mahasiswa membuat akun pendaftaran aplikasi SIMPKB nah jadi bisa bikin akun SIMPKB nya ya mungkin disini nih disini ya login SIMPKB nih nah disini bikin ya oke kemudian pada tahap ini data NIK di KTP itu ya diverifikasi secara otomatis dan akun berhasil terbentuk jika data calon mahasiswa dinyatakan valid dan memenuhi pada poin bagian A angka 1 sampai dengan 3 oke kemudian pendaftaran lanjutan dengan cara login pada aplikasi SIMPKB dengan menggunakan username dan password yang telah dikirimkan melalui email jadi masuk dulu masukin datanya nanti dikasih username dan password tahapan pendaftaran mengisi biodata diri ya data kemahasiswaan bidang studinya kemudian data pendukung lainnya seperti pengalaman mengikuti pelatihan berorganisasi menjadi sukarelawan dalam bidang pendidikan melatih atau mengembangkan orang lain dan hobi kemudian pilih lokasi tempat pelaksanaan tes substantif secara luring nah ini pilih tes lokasinya ini secara luring ya mungkin lebih enak di tempat bapak ibu guru berada ya atau mahasiswa calon mahasiswa PPG pejabatan berada misalkan adanya berada di Jawa Tengah dan cari tempat yang paling terdekat mengisi pertanyaan esai kemudian mengunggah dokumen antara lain foto terbaru berpakaian formal kemeja putih dan berdasi dan berlatar belakang warna biru kemeja putih berdasi dan berlatar belakang warna biru warna biru ukuran file maksimal 1 MB fakta integritas yang telah ditandatangani di atas materai 10 ribu bagi calon mahasiswa lulusan luar negeri mengunggah SK penyetaraan ijazah luar negeri dan transkip asli dari perguruan tinggi asal kemudian verifikasi data IPK dan linearitas program studi S1D4 dengan bidang studi PPG yang dipilih dilakukan secara sistem dan jika dinyatakan valid atau linear maka wajib mengisi penyetaraan esai pada angka 4.5 jika tidak valid atau linear maka proses pendapatan tidak dapat dilanjutkan jadi by system calon mahasiswa melakukan pembayaran biaya tadi mekanisme pembayarannya itu di aplikasi SIPKB pembayaran yang diterverifikasi berhasil akan lanjut untuk proses penempatan lokasi tuk tes substantif atau sejenis seperti tes akademik tempat pelaksanaannya dimana seperti itu kemudian 7 calon mahasiswa mencetak kartu tes substantif melalui aplikasi SIPKB pada masa cetak kartu tes pada kartu tes akan tertera jadwal dan lokasi untuk mengikuti tes substantif secara luring calon mahasiswa mengikuti tes substantif nah kemudian pengumuman hasil tes substantif dapat dilihat pada aplikasi SIPKB menggunakan akun pendaptaran masing-masing kemudian calon mahasiswa mendapatkan informasi jadwal tes wawancara pada aplikasi SIPKB jadi aplikasi SIPKB ini jantungnya ya dimana-mana fokus di SIPKB informasi-informasinya calon mahasiswa mengikuti tes wawancara secara daring kemudian hasil tes wawancara dapat dilihat pada aplikasi SIPKB juga calon mahasiswa dinyatakan lolos tes wawancara akan diproses untuk penempatan keperguruan tinggi sesuai dengan bidang studi PPG yang dipilih kemudian calon mahasiswa mengkonfirmasi kesediaan mengikuti PPG perjabatan di perguruan tinggi yang ditentukan pada aplikasi SIPKB sesuai dengan jadwal masa konfirmasi Dekter Wat Jendera GTK akan menetapkan mahasiswa PPG perjabatan tahun 2022 sesuai kuota nasional bidang studi yang dibuka nah ini jadwal resminya ya daftar 1 sampai 30 Juni 2022 ini masih ada kurang lebih 1 bulan jangan sampai kelewatan kemudian ini cara pendaptaran kalau bingung bagaimana caranya itu webinarnya ada 6 Juni 2022 nanti dicek ya biasanya di situs PPG kemudian masa pembayaran bayi pendaptaran seleksi tahap 1 dan tahap 2 ini 20 sampai 30 Juni pengumuman kelulusan seleksi administrasi 6 Juli cetak kartu 6 sampai 10 Juli 2022 pelaksanaan tes substantifnya 11 sampai 19 Juli pengumuman kelulusan tes substantifnya 12 Agustus 2022 kemudian pengumuman jadwal wawancara 15 sampai 17 Agustus 2022 pelaksanaan tes wawancara 1 18 sampai 27 Agustus hasil tes wawancara 1 1 September nah ini konfirmasi 2 sampai 4 September 2022 tapi ini ya saran saya sih hampir setiap hari buka terus PKB karena biasanya sih perubahan jadwal itu bisa berubah nah dan sedangkan tanggal-tanggal kita konfirmasi dan lain sebagainya itu sangat mepet cuma 2 3 4 hari saja sayang kalau kelewatannya kemudian pengumuman jadwal wawancara 2 tes wawancara hasil tes wawancara kemudian konfirmasi kesedihan memungkiti PPG pejabatan 2022 tahap 2 ini 19 sampai 21 September 2022 kemudian penetapan mahasiswa PPG pejabatan tahun 2022 ini 23 September 2022 ya lapor diri nah disini nih maksudnya disaat lapor diri ini baru dibikin tadi ada surat keterangan sehat bebas narkoba bikin SKCK nah maksudnya disini ketika berarti dibikinnya nanti 23 sampai 30 September ini nanti kalau udah mau lapor diri ya kalau sudah dinyatakan lulus dalam konfirmasi tahap 2 dan udah ditetapkan 23 September lah udah bisa bikin ya orientasi mahasiswa 3 Oktober 2022 awal perkulian PPG pejabatan 2022 ini 4 Oktober 2022 ketentuan lain channel mahasiswa diharapkan memberikan data dengan benar jika ditemukan data yang tidak sesuai dan tidak dapat dipertanggungjawabkan maka akan didiskualifikasi yang paling penting ini nih setiap perkembangan informasi penyelenggaraan seksi calon mahasiswa PPG pejabatan tahun 2022 dapat diakses pada laman https ppg kemudikbudetik.co.id segala kerugian akibat kelalaian tidak mengikut ketentuan perkembangan informasi menjadi tanggungjawab calon mahasiswa nah ini sudah resmi jangan lupa disebarin ke teman-teman ke calon guru yang sudah dapat ijazahnya dan pengen daftar PPG mudah-mudahan ini informasinya bermanfaat jangan lupa di like di subscribe dan bisa cek di playlist PPG saya kalau ingin melihat bagaimana tugas-tugas PPG dan lain sebagainya siapa tahu bermanfaat oke terima kasih